menjatuhkan vonis hukuman mati kepada pria yang tega membunuh keempat anaknya di Jakarta Selatan pada Desember 2023 lalu. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis umur hidup kepada pancah darmansyah, seorang ayah yang tega membunuh keempat anaknya di Jakarta Selatan pada Desember 2023 lalu. Fonis yang dibacakan majelis Hakim kepada terdakwa pancah sesuai dengan tuntutan jaksa. Jaksa menilai pancah melakukan pembunuhan empat anak kandungnya secara sengaja dan direncanakan. Atas vonis hukuman mati ini melalui keuasa hukumnya, pancah darmansyah mengajukan banding. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memberikan putusan kepada saudara pancah darmansyah. Dan untuk jawabannya adalah sesuai diskusi tadi dengan saudara pancah darmansyah, memang perbuatannya salah dan sangat tidak manasyahi. Untuk keadilan kita sebagai panas yang dukung, yang siadil-adilnya kita nyatakan banding. Pada Desember 2023 lalu, warga Jalan Kebagusan Raya Gang Rohman Jagakarsa Jakarta Selatan digegerkan dengan penemuan empat anak yang tewas mengenaskan di dalam kamar. Keempat anak yang tewas masing-masing berusia 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 6 tahun. Kondisi jasad keempat anak itu nyaris membusuk. Warga juga menemukan ayah keempat bocah malang itu terkulai lemas di dalam kamar mandi dengan luka sayatan di lengannya. Dharma kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan keempat anaknya. Motif pancah tega membunuh keempat anaknya lantaran terbakar api cemburu terhadap istrinya. Terima kasih telah menonton!